selamat datang lagi di week ke-11 mata kuliah mobile game programming kali ini saya akan membahas tentang device independent UI jadi hal yang penting adalah ketika kita membuat sebuah game yang harus diperhatikan adalah tentu saja game yang kita buat itu harus tampil dengan baik tampil dengan pas untuk device dengan ukuran yang berbeda jadi mungkin Anda bisa start dengan membuka project baru atau membuka project yang sudah ada karena apa? karena kalau pasar Anda adalah mobile game untuk iPhone ataupun Android Anda akan menjumpai berbagai macam resolusi layar yang sangat banyak sekali dan juga kemampuan smartphone yang berbeda-beda oleh karena itu perlu untuk Anda penting sekali Anda ketahui bahwa kita harus membuat game yang kita buat ini menjadi independent artinya tidak tergantung dari device tertentu nah sebagai contoh yang paling gampang untuk UI-nya dulu saya akan demonstrasikan coba kita create scene kosongan ya scene baru kita sebut saja menu menu scene oke kita double klik menu scene-nya nah Anda menjumpai layar menu scene baru kemudian di hirarki kita bikin canvas kosongan ya canvas biasa ini simulatornya saya minimize dulu oke nah kemudian di dalam canvas-nya coba kita ciptakan sebuah UI image ya warna putih seperti yang Anda lihat disini nah penting sekali untuk Anda mengetahui bahwa ada manfaat dibalik anchor Anda bisa lihat secara default anchor menggunakan 0,5 0,5 disini artinya anchor-nya kalau tidak diubah-ubah dari sebuah game object dia akan dilokasikan tepat di tengah layar anchor itu akan bernilai 0 sampai 1 ya 0 untuk X maupun untuk Y 0 ujung kiri bawah 1 itu di ujung kanan ya kalau X berarti 0-nya di kiri X1 berarti 0-nya di kanan kalau Y 0-nya di bawah Y1 0-nya di atas oke anchor ini dipakai sebagai guideline game object yang melekat di dalamnya ya nah apa manfaat anchor dan mengapa kalian perlu bikin menggunakan anchor ya saya demonstrasikan dulu tanpa penggunaan anchor jadi in case misalkan untuk simulator kita target layar yang besar misalkan Samsung Galaxy oke oke sebentar saya ganti dulu apa ya misalkan kita punya iPhone ya iPhone atau Apple 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 ya seperti itu misalkan kita men-target Apple 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 seperti ini kemudian kita mau bikin menu panel menu disini nah tanpa menggunakan anchor misalkan saya ketik 1800 unit atau 1200 unit seperti ini nah ketika dijalankan di iPad Air maka akan terlihat bagus ya tapi kalau kita ganti kita smartphone-nya kita ubah menggunakan iPhone misalkan iPhone 7 maka layarnya akan menjadi blank putih ya dan bisa jadi ada tombol yang kepotong ya jadi tanpa menggunakan anchor dan lebar dan tingginya Anda buat absolut nilainya tidak relatif maka yang terjadi adalah tampilannya akan menjadi terpotong ya ada dua hal yang terjadi ya tampilan terpotong UI-nya terpotong ketika di load di resolusi yang besar yang kedua UI-nya malah tidak kelihatan di layar atau karena resolusinya terlalu kecil ada tombol yang tersembunyi yang gak bisa di klip dan itu sangat menjengkelkan sekali nah teman-teman untuk itu kita perlu tahu manfaat atau fungsi dari anchor nah disini misalkan kita kepingin membuat background panel ya misalkan kita pengen bikinnya tidak full begitu ya kita kepingin 400 atau 600 kali 400 sebentar ya 1000 aja kali nah misalkan kita pengen seperti ini aja tampilannya dan di tengahnya ada beberapa tombol dan judul game ya misalkan seperti itu nah akan lebih baik kalau kita bikin anchor-nya juga ya kita siapkan anchor-nya jadi daripada Anda menggunakan width dan height secara hardcode seperti ini akan lebih baik kita gunakan anchor seperti yang saya katakan tadi anchor posisinya di 0,5 untuk melihat dengan jelas saya akan rubah dulu warna ini ya warna background-nya menjadi warna yang gelap Anda bisa rubah menjadi warna hitam atau warna apapun nah Anda bisa lihat titik pusatnya di 0,5 apa yang terjadi kalau X-nya di 0 maka X-nya akan berada di kiri kiri layar persis dan Y-nya menjadi di X maksimumnya 1 maka dia di kanan persis artinya untuk anchor unit yang terlihat di sini itu relatif terhadap ukuran layar jadi dia tidak peduli ukuran layarnya berapa akan dipresentasikan dari 0 sampai 1 demikian juga kalau Y minimumnya 0 akan dibawa Y maksimumnya 1 akan di atas dengan demikian kalau Anda kurangin angka-angkanya ini maka Anda bisa melihat perubahan anchor-nya nah ini mungkin saya persiskan di sini kemudian yang Y juga saya persiskan di sini yang tidak perlu persis-persis sama teman-teman yang Y bawahnya juga saya persiskan di sini nah X-nya yang ini saya juga persiskan seperti ini kita sudah punya rumusan anchor seperti ini 0,29 0,16 dan seterusnya nah teman-teman kalau Anda lihat left top right bottomnya akan relatif nilainya terhadap anchor yang Anda sudah buat artinya 31 point left ini dihitung dari posisi anchor yang left ini kalau misalkan saya ganti min 1000 nah Anda bisa lihat min 100 atau 1000 ke sana maka dia minus 1000 point dari posisi anchor yang ada ini jadi di sebelah kiri maka dia menjadi minus kalau saya jadikan 0 maka dia akan persis di tempat anchor X-nya untuk yang left ya untuk yang right demikian juga kalau saya isi 0 dia akan tepat di persis di sebelah kirinya top juga sama kalau saya isi min 100 dia akan melebihi posisi anchor top kalau saya isi min 1000 nah dia akan melebihi juga kalau 0 maka dia tepat di sana bottomnya juga saya set 0 dengan demikian panel hitam ini sekarang sudah relatif mengikuti anchor sehingga kalau saya preview di simulator ketika kita ubah menggunakan berbagai macam device yang lebih kecil dari ukuran iPad Air ini misalkan kita ganti jadi iPad Mini atau kita jadikan iPhone 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 7 dan sebagainya maka panel tersebut tidak akan terpotong tidak akan terpotong atau juga tidak akan hilang tidak terpotong tidak juga akan hilang nah itulah manfaat dari penggunaan anchor untuk membuat UI yang Anda buat itu device independent oke nah sekarang kita coba lengkapi UI ini dengan tombol ya kita tambahkan tombol nah pertama kita akan ubah warnanya dulu ya kita kembalikan jadi kemudian kita coba dalamnya kita jemplungin tombol saya pakai button text match pro Anda bisa lihat sekali lagi ada anchor di sana dan ya ini ceritanya sama juga ya jadi kita bisa posisikan dulu objeknya misalkan di sini ya nah seperti ini widthnya kita besarin widthnya kita besarin ya seperti ini nah seperti ini ini juga sama ya kalau kita tidak anchor-kan anchor-nya default-nya di sini maka kejadiannya akan sama oke jadi kalau kalian mau coba untuk mengatur posisi anchor-nya silahkan 0,4 0,35 33 34 begini ya kemudian max-nya 0,7 seperti ini widthnya 0,5 ya mungkin seperti ini ya kemudian kita ubah 0,0,0 ya seperti ini kemudian Anda bisa ganti text-nya di dalam misalkan start button start game build on slice 36 ya seperti ini oke kalau kita lihat di simulator ya jadinya seperti itu paling terjadi kalau kita ganti 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 smartphone ya seperti itu Anda bisa lihat nah ada satu lagi casetan disini bahwa kalau ada masalah kedua maksud saya text yang kita buat itu menggunakan tidak relatif terhadap ukuran layar Anda jadi kalau saya ganti menjadi LG Nexus ukuran text-nya seperti itu kalau saya ganti jadi OnePlus ya atau saya ganti jadi yang besar saja ya iPad Air misalkan ya ukuran text-nya mengecil Anda bisa lihat kalau ukuran Apple-nya seperti ini nah text-nya akan mengecil untuk mengatasi ini satu lagi yang perlu perlu Anda lihat adalah bagian dari canvas ya di bagian canvas di bagian scalar ini ya UI scale mode-nya ini kita bisa ganti menjadi scale with screen size mungkin contoh yang lebih kelihatan itu waktu di game kita saya save dulu ini ya saya load game ini ini Astro Astro Jam yang menggunakan apa itu gesture ya teman-teman ya kalau canvas-nya ini di bagian scaler-nya kita ganti scale constant pixel size maka Anda bisa lihat text-nya di sini akan sama walaupun saya ganti-ganti ukurannya nah kalau saya ganti iPhone 11 text-nya hilang saya ganti iPhone 6 muncul saya ganti yang lainnya juga akan berbeda lagi ceritanya oke nah seperti itu constant pixel size kalau scale with screen size ya kalau Anda pilih scale with screen size maka Anda diminta untuk memasukkan referensi rujukan ya referensi rujukan lebar dan tinggi dari pixel smartphone-nya nah referensi rujukan ini akan dipakai sebagai rujukannya unity kalau misalkan gamenya dimainkan di atas resolusi ini ya di device yang memiliki resolusi lebih dari 1920 maka akan ada scale up text-nya text-nya akan di scale up kalau device-nya di bawah 1920 maka dia akan lakukan scale down oke jadi ini misalkan coba ganti lagi nah ukuran text-nya menyesuaikan teman-teman Anda bisa lihat sendiri di sini ukuran text-nya menyesuaikan sepanjang terjadi kalau saya kembalikan menjadi constant pixel size maka text-nya menyesuaikan text-nya akan selalu besarnya sama seperti ini contohnya ya swipe quota 5 new text ini text-nya apa namanya besarnya sama ya tapi kalau saya ganti yang lain nah mengecil text-nya tergantung dari resolusi layar ya jadi ukuran text-nya akan tetap sama tetapi kalau saya ganti menjadi scale width screen size maka ukuran text akan disesuaikan dengan ukuran layar jadi kalau layarnya gede maka disesuaikan layarnya kecil juga disesuaikan jadi kalau layarnya kecil jangan sampai text-nya itu menutupi layar saking besarnya karena tidak bisa kelihatan oke oke baik teman-teman kalau sebelumnya kita belajar bagaimana mengatur anchor kemudian kita mengatur lebar tinggi dan posisi game objek terhadap anchor tersebut nah kali ini saya akan memperlihatkan salah satu fasilitas dari unity yang dinamakan dengan anchor preset dimana kita bisa mengatur game objek dengan cepat terutama membuat UI component dengan cepat melayout UI component dengan cepat menggunakan default preset yang disediakan oleh unity jadi contoh kita akan hapus button-nya ini kalau Anda lihat canvas disini atau menu disini secara default anchor 0,0 dan kalau Anda klik di image image yang Anda sudah buat kita sudah men-setup agar punya bidang anchor seperti yang Anda lihat sekarang ini sehingga apapun objek yang saya tambahkan ke dalam image ini menjadi anak menjadi child dari image ini akan anchoringnya akan relatif terhadap parent si yakni image ini sendiri saya maksud seperti ini jadi misalkan di image saya klik kanan UI misalkan saya tambahkan button nah seperti ini nah sekarang kita lihat kalau kita bermain dengan anchor preset Anda bisa klik anda sekarang sedang aktif button-nya anda bisa klik anchor preset disini klik nah tombol-tombol ini dipakai untuk memindahkan anchor dari button oke kalau ini di tengah kalau ini di kiri ya titik anchoringnya di kiri ini di kanan dan seterusnya seperti itu oke nah kalau anda tahan alt tahan alt sambil menekan apa namanya mengklik ya mengklik salah satu anchor yang ada top middle ataupun bottom maka sekaligus memindahkan posisi dari objeknya ke atas ketujuan sesuai dengan anchoringnya oke akan anda lihat alt tangan anda bisa lihat anda bisa memindahkan tombol ini button ini sesuai dengan anchoringnya demikian juga anda bisa bikin button-nya stretch ya stretch disini oke anda bisa taruh di top begitu ya dan tidak stretch stretch top maksudnya nah seperti yang anda lihat disini atau vertical stretch juga bisa oke kemudian ya seperti itu dengan memanfaatkan anchor kita bisa menciptakan UI dengan cepat ya tanpa perlu lama-lama begitu ya dan dipastikan bahwa UI anda akan independent terhadap berbagai macam resolusi ya jadi kalau misalkan kita anchor kita pasang terhadap ujung kiri atas maka dipastikan game objek tersebut akan berada di ujung kiri atas dengan lebar dan tinggi yang sudah kita tentukan tersebut